Halo, aku mau cerita sedikit nih pengalaman pake wooling selama sebulan terutama yang aku pake ini adalah wooling standar range ya jadi yang 200 kilo dan semalem ceritanya habis nyobain wooling yang long range nah, sebulan pake level ini standar range asumsi, ya level 1 ya untuk yang long range itu level 2 oke, ternyata beda selain masalah fitur-fitur dan yang lain dan cara bergendaranya pun juga aku rasa ada perbedaan yang pertama adalah, kalo kamu bawa level 1 mobil ini tuh beneran berasa kamu ngerasain RV listrik yang tenaganya itu kayak kancil, jadi cepet, dan sangat lincah mungkin karena bodinya dia lebih enteng selisih 100 kiloan kalo gak salah oke, 100 kiloan berarti asumsinya untuk satu orang lebih dikit gitu ya atau untuk yang ini kenapa beda di baterai? sedangkan yang level 1 baterainya cuma 17 kW sedangkan level 2 12 kW belum lagi tambahan-tambahan soal OBZ, OBD, BDU-nya mereka terpisah jadi aku rasa jauh lebih berat ketimbang yang level 1, OBZ, OBD-nya kombo 3 in 1 dia jadi 1 jadi jauh lebih ringan mungkin ya oke, tapi emang bener-bener paling ngerasa itu adalah tadi ketika saya menggunain ECO-nya si level 1 itu berasa kayak sportnya level 2 tapi kalo kamu pake normalnya atau sportnya level 1 itu beneran rasanya kayak jambak itu sih paling yang aku kerasa untuk belok-belok dan yang lain kerasa kayak lebih lincah punyanya si level 1 level 2, fitur semua oke unlock, lock, semuanya beneran ngerasain apa ya ya dimanjakan dengan mobil itu tapi ketika jalan dia jadi kerasa lebih berat kayak kamu kalo bawa mobil bensin itu bensinnya lagi full gitu kalo lagi full kan kerasanya berat gitu ya tapi kalo bensinnya lagi gak full itu kan kayak enteng kan mobil ya gitu lah mungkin sedikit pengalaman kita nyobain air review yang standar range ini overall enak banget aku bahkan pake buat PP ke pati ini mobil juga cukup enak jadi dari Jogja menuju pati itu kurang lebih 130an kilo lah dan baterai dari 100% cuma hampir sekitar 70%-an jadi masih ada sisa 32% sebenernya 36% sampe pati sampe sana ngecas lagi dan ini mobil easy charging sebenernya cukup colokin dirumah ngecas pagi pake lagi atau sebenernya gak perlu takut sih soal masalah baterai yang wah ntar kalo cas, solok, cas, solok ntar rusak no problem Wuling aja menggaransi sampe 8 tahun ini baru kejadian kemarin untuk Wuling